Rekan-rekan jurnalis pada hari ini unit PPA Satresrim Pukres Gabumi melakukan bad release terhadap pemungkapan pengenianiaan terhadap anak di bawah kumur yang sempat viral di media sosial Facebook ya. Jadi berawal itu pada tanggal 13 sempat viral video, video sekilas yang mungkin sama-sama kita ketahui ada seorang anak perempuan yang kemudian dalam rekaman video itu terlihat diinjak, dibanting, dan juga dipukuli. Bergerak dari video Facebook yang viral tersebut, unit PPA Satresrim Pukres Gabumi segera berkoordinasi dengan ID atau editor daripada Satresrim Pukres Gabumi untuk menelusuri akun tersebut. Kemudian dapat diketahui bahwa lokasinya itu di luar negeri untuk akun tersebut. Dari koordinasi ke luar negeri, kemudian didalami bahwa yang bersangkutan punya anak di Sukabumi. Setelah mengetahui bahwa anaknya di Sukabumi dimintai alamat, kemudian langsung berkoordinasi ke Kapolsek Surade. Kebetulan itu wilayah Polsek Surade. Dan unit PPA segera berangkat ke arah TKP dengan didahului oleh Polsek Surade untuk segera melindaklanjuti, mengecek TKP-nya dan segera mengamankan pelaku yang diduga berada di dalam video tersebut. Hasil dari proses penyidikan didapatkan fakta bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak perempuan yang viral dalam video tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Berinisial W, warga Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Ada pun motif yang dilakukan W selaku ayah kandung adalah karena merasa cemburu dan sedang bertengkar dengan istrinya, yaitu ibu kandung dari ABH tersebut. bertengkarnya karena W mencurigai bahwa istrinya ada hubungan lain dengan warga atau masyarakat, sehingga yang bersangkutan melampiaskan rasa kekesalahannya dengan melakukan tindakan tersebut, dan mengirimkan video rekamannya ke istrinya yang ada di Arab Saudi. Setelah mendapatkan video tersebut, istrinya yang merupakan ibu kandung dari korban, ABH, mengupload di Facebook, sehingga sempat kiram dan ditelusuri oleh unit BPA Satreskin Korea Sukabumi. Saat ini tersangka atas nama W diamankan dan ditahan di unit BPA Satreskin Sukabumi untuk proses pendidikan lebih lanjut, diterapkan pasal 44 ayat 1, junto pasal 5 huruf A, atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 5 huruf B, undang-undang nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman terhadap pelaku, yaitu paling lama, sebanyak 6 tahun penjara. Barang bukti yang berhasil diamankan, tentu saja video ya, video dengan adanya screenshot, kemudian handphone yang digunakan oleh pelaku untuk merekam dan mengirimkan ke istrinya, kemudian sebilah golok, yang mana dalam ritmas posek surade, bersama timnya, mengajak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlindungan ya, kemudian sudah didiskusikan juga dengan kepala desa, bagaimana tadinya yang bersangkutan, ingin atau akan dititipkan kepada neneknya, tapi karena kekurang nyamanan dari yang bersangkutan, ditetap di rumahnya, di rumah yang terjadi TKP, atau rumah orang tuanya, anak tersebut, namun bibitnya yang menjaga di sana. Usia berapa tahun anak ini? Usianya 6 tahun. Jenis kelaminnya? Perbuan. Kondisi sekarang bagaimana kesehatannya? Setelah dibawa, setelah dibawa ke unit PPA Satresim Raya Sukabumi, dilakukan pemeriksaan kesehatan medis oleh dokus, kemudian diperturuan juga, di sana kita sampaikan melalui bagi katipasnya, untuk petugas puskesmas, mengontrol secara rutin, sehingga kita bisa jaminkan bahwa APH tersebut dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Ada luka nggak akibat kekerasan direkukan orang tuanya ini? Kalau secara fisik ya, kalau secara fisik yang kita lihat memang tidak ada luka yang terlihat ya, tapi memang ada, apa namanya, sariawan-sariawan lah di bibir dan mulut. Upaya trauma healing nanti seperti apa nih? Nanti kita akan turunkan ya, dari SDM, Pores Sukabumi, yaitu tim trauma healing. Kita juga sudah berkorenasi dengan dinas sosial ya, mungkin sekiranya hari ini, tim dari dinas sosial dengan trauma healing dari Pores Sukabumi yang akan mengunjungi yang bersangkutan dalam rangka treatment ataupun terapi ya, yang bersangkutan sehingga APH tersebut bisa lebih tenang dan nyaman menjalani kehidupannya yang akan datang. Memang istri pelaku sendiri di luar negeri sudah berapa lama? Dan sehingga dia merasa curiga cemburu, istrinya selingkuh. Sudah bekerja di luar negeri selama 22 bulan? 22 bulan. Siap.